Halo semuanya, kembali lagi di channel gue, Agong Bayo 025 Dan ya temen-temen ya, lagi, lagi, dan lagi ya Gue gak tau kenapa dipisah, cuman akhirnya drip marketing dari Honkai Staril keluar lagi temen-temen ya Yang kemarin keluar drip marketingnya Blade Yang dimana bisa kita, udah bukan asumsi lagi sih ya Kalau 1.1 kuno udah jelas banget tuh Di special program juga udah di-league mengenai ketiga karakter yang rilis Yaitu si Luosha, Circle Wolf, dan juga Yukong Yang dimana Yukong kayaknya pasti gratis untuk 1 kali doang Terus keluar si Blade di drip marketingnya Yang dimana tuh gak mungkin juga di 1.1 Jadi pasti di 1.2 Gak mungkin juga di 1.3 karena kejauhan Jadi bener-bener kayaknya best by CBT banget Gak ada perubahan ya 1.0, 1.1, dan juga 1.2 Itu kayak real bener-bener semuanya sesuai CBT Gak ada yang berubah Ya, gue cukup seneng sih ya Karena gak banyak perubahan jadi ya Mungkin temen-temen juga udah beberapa nyimpen-nyimpen bahan Jadinya gak gitu kecewa lah ya Dengan Stellar Jet yang disimpen untuk karakter-karakter tertentu Dengan adanya drip marketing ini Baitunya buat drip marketingnya sebenernya banyak banget Di posting sama Honkai Starilnya ya Di beberapa social media Instagram gue liat juga Di Twitter juga ada Bahkan di Youtube-nya juga di posting temen-temen Oke, kita udah ada di Youtube-nya Honkai Staril yang global ya 1 juta subscriber, gokil Kalian bisa cek di community postnya tuh 3 jam yang lalu Kafka ya kan Akan rilis temen-temen ya Tuh, Kafka bakal rilis Sebelumnya juga Udah dikasih tau yang si Blade bakal rilis Sebelumnya juga dikasih tau Kalau ada Silverwolf, Loosha, dan Yukong Jadi kayak 1.2 ini bakal berfokus ke Kafka dan juga Blade Buat bintang 4-nya kita gak tau ya Gue juga gak ada info apapun masalah itu Di drip marketing juga gak ada bisa tau Mungkin bintang 4 baru gak ada di 1.2 Tapi 1.2 sepertinya udah fix banget Bakal keluar sih Blade sama Kafka Btw buat pembahasan Blade sama Kafka Gue udah bahas keduanya Buat yang mau nonton videonya juga udah gue taruh Linknya di deskripsi Gue sedikit ngebahas Kafka aja ya Mengenai secara general dia kayak gimana Pertama dia adalah Queen Dia adalah Waifu Dia adalah Mami Jadi pasti banyak yang mau nge-pull Cuman kalian harus consider juga si Blade temen-temen ya Karena Blade dari banyak komentar kemarin yang gue baca ya Itu pada ngebanding-bandingin si Blade sama si Hu Tao Dimana gue gak main Genshin Jadi gue gak tau Hu Tao itu sebroken apa Cuman dari yang gue baca Hu Tao sebroken itu sebagai seorang DPS Dan dia kitnya Katanya sih mirip banget sama si Blade jadi ya We never know Ya lagi-lagi ini Honkai Stariel turn base ya Kalian gak bisa evade Walaupun Hu Tao juga itu pasti pada mekaniknya juga Tapi ada beberapa perbedaan Genshin dan Honkai Stariel ya Apalagi di Honkai Stariel gak ada elemental reaction Yang dimana yang gue denger-denger sih itu bakal jadi salah satu poin penting Buat damage output di Genshin Impact Tapi ya nevertheless Buat yang mau nge-pull Kafka Ingat juga Blade ada di satu patch yang sama Jadi kalau kalian mau nge-pull Kafka Ya kayaknya kan harus nge-skip si Blade Alaw kalian tidak Hoki Kalau Hoki mah ngambil semuanya aja guys ya Lagi-lagi balik ke preferensi masing-masing ya Suka yang mana? Ambil aja Gak suka ya skip Jangan diambil pusing Santai dulu gak sih? Betulnya temen-temen ya Kafka tuh secara general dia tipen nihiliti ya Dia berfokus damage-nya ke DOT banget Jadi damage per turnnya tuh bakal bikin satisfying lah Sama kayak kalian main di Simulated Universe Main pet nihiliti itu sesatisfying itu Cuman tanpa pet, tanpa blessing Dia bakal bisa diaktifin ke trigger Dengan adanya si Kafka Di setiap pertempuran Bukan hanya di SU Ya walaupun dengan Senario atau kondisi-kondisi yang harus kalian penuhi Oyen Betulnya nih Oyen guys Kucing baru Dan ya dia tipenya Aoe Lagi-lagi temen-temen Damagenya Aoe Dia lighting ya Dia lightning atau elektrik Jadi ya Buat kalian yang udah punya Jingyuan sih Gue mungkin sedikit tidak merekomendasikan Buat gajah Kafka Karena ya damagenya dia Aoe Dan dia tipenya juga Elemennya juga elektrik atau lighting Jadi takutnya kalian memiliki Electric atau lighting unik yang berlebihan Dengan tipe damage yang sama-sama Aoe Jadi kayak kurang Efisien aja buat tim kalian Tapi kalau kalian mau ngambil ya Why not? Pasti ada comboannya Pasti bisa dipakai juga Dan ya temen-temen Kita aja videonya ya Mengenai drip marketing kali ini Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah Kalian udah fix banget Gajah Mami Kafka atau enggak Kalau gue sih kayaknya Bakal ngambil sih temen-temen Cuman Gue juga jadi Gara-gara komen kalian Gue jadi kepikiran banget Sama si Blade guys Apa gue ngambil Blade aja ya? Takutnya sebroken itu guys Tapi ya Kita lihat nanti aja temen-temen Masih 1 dan 2 Masih cukup lama Mending kita berfokus Ke 1.1 Yang ada Luosa, Silver Wolf Dan juga Yukong Oke temen-temen kita lihat videonya Silahkan di like Video ini kalau kalian suka Di stay kecil kalau kalian suka Dan jangan lupa di subscribe channelnya Agung Bayu 025 Sama jumpa di video-video selanjutnya Bye-bye